Intro Saya tuh gak ngebayangin gitu ya Ada sebuah bisnis Online Tapi yang di online kan tuh Akikoh Nah Apalagi ini omsetnya udah miliaran Lebih bingung lagi saya Gimana nih cara orang ini Ngebangun bisnis online Akikoh Yang lebih bingung lagi gini Kalau saya pribadi nih ya Lihat iklan Akikoh online Itu belum Belum percaya gitu Apakah bener dipotong Bisa jadi gak dipotong Bisa jadi cuma duitnya aja diambil gitu ya Nah kok bisa Ini ada Akikoh Online omsetnya miliaran lagi Pasti dia punya Sesuatu yang saya gak tau Gimana cara membangun bisnis online Akikoh omsetnya miliaran lagi Teman-teman Ikuti video ini sampai selesai Teman-teman akan mendapatkan Manfaat yang luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Duri Zulkifli Di ngobrolin branding Tanpa pusing Nah di episode kali ini Kita mau ngobrolin nih Bisnis Akikoh yang omsetnya miliaran Yang menariknya adalah dijual Atau dipasarkan dengan cara online Dengan CEO dari Juragan Akika Namanya Mr. Fahmi Tolib gitu Ini domisili dimana Domisili di Cipinang Cipinang Maksudnya Cipinang LP Jakarta Timur Oh Jakarta Timur Tetanggaan lah Tetanggaan ya Kok bisa bisnis Akikoh Kita gak usah ngomongin online nya dulu Kita ngomongin Akikoh nya dulu Kok bisa Ente bisnis Akikoh itu Gimana ceritanya Bisnis Akikahnya awalnya ini turun-temurun ya Oh turun-turun murun Dari Bapak Dari Bapaknya Dari Bapak ya Bapak itu jualan kambing dari 1972 Kambing atau Akikoh? Kambing Kambing Tapi kan di kalangan orang-orang Arab lah Keturunan itu Sudah kenal dengan Akikah Seperti itu Artinya jualan kambing itu jualan kambing biasa aja ya Kambing biasa Oke Jualan kambing hidup Terusnya merambah juga Kita masukin ke restoran-restoran Masakan Timur Tengah lah Oke Seperti itu Pada waktu itu Bapaknya berarti belum Akikoh ya? Belum Akikah Tapi ada pesanan tapi gak masak Oh gak masak Gak masak Gak masak Oh berarti cuma potong kambing Karena kan Akikah untuk yang diolah Itu mulai ya 2000an lah Berarti sudah ada ente yang pegang dong? Belum juga Oh belum juga Belum juga Aneh baru pegang itu sekitar tahun 2010 Oh gitu Oke Kan masih muda Masih muda ya? Gak percaya ya? Gimana yang ceritain Mulai bisnis Akikahnya itu? Bisnis Akikahnya awalnya tradisional Dari mulut ke mulut ya Dari mulut ke mulut Maksudnya tradisional apanya? Penjualan ya Cara penjualan Yang kenal aja Oke Yang kenal aja Dan itu tidak difokuskan untuk Akikahnya sendiri Oh tetap masih pakai model lama? Model lama Jadi kita juga jualan domba atau kambing hidup Terusnya kita jualan karkas Tau karkas? Gak tau? Daging ya Oh daging Tulang utuh itu Untuk restoran-restoran Maupun warung-warung sate Gitu Terus kemudian Kita terima pesanan Akikah Tetapi Ada yang dimasak Diolah ya Ada yang enggak Oke Oke Berarti artinya Memang spesialis daging ya? Spesialis daging Belum dikhususkan untuk Akikah? Belum Oke Kemudian mulai spesifik Masuk ke Akikah tahun berapa? Mulai masuk ke Akikah itu Sekitar tahun 2010 Alasannya kenapa? Alasannya permintaan sudah mulai tinggi Permintaan Akikahnya mulai tinggi Permintaan Akikah Orang sudah mulai paham tentang Ya agama ya Tumputan Apa segala macam gitu kan Untuk parenting-parenting Islam Kan mulai merebak gitu Akhirnya mereka minta Dan terus ada Masalah di pengolahan Akhirnya kita buatkan dapur Untuk masak Tadi yang masak memang si ibu Sendiri Oke Di dapur rumah Saya mau nanya pertimbangannya apa gitu Kan gini kan Banyak di luar sana Semakin banyak produk yang saya jual Semakin banyak layanan yang saya punya Kan konsumen semakin suka Kenapa kemudian Anda memutuskan Untuk memfokuskan Yaudah deh saya ambil positioning Atau saya fokusin aja ke Akikahnya Ya jadi waktu itu kan banyak ya Kita pegang krakus lah Krakus banget Semua Semuanya itu kita ambil Dari catering Kita ambil Terusnya kita buka juga warung sate Waktu itu ya Oh gitu ya Kita buka juga Akikah Terusnya kita buka juga untuk supply Ke restoran-restoran Secara Hitung-hitungan Gelap mata ya Itu-hitungan gelap matanya itu Harusnya kan untungnya makin besar Betul Ketika banyak Betul Ya kan ketika banyak Wah banyak lini bisnisnya nih Semakin besar Ini malah enggak Gitu ya Malah enggak Real asli itu Asli Malah enggak Malah kok Harusnya hitungan makin besar Keuntungan kita kok makin menipis Makin menipis Makin menipis Yang harusnya Misalkan untungnya itu Paling besar misalnya di rumah makan Tapi tergerus karena ada pesanan Akikah Oh Akikah tergerus karena ada pesanan di cateringnya Maksudnya tergerus gimana tuh Waktunya kita buka Warung satenya waktu kita buka Malah kita tutup Karena harus melayani Akikah Oh Jadi karena enggak fokus Enggak fokus Akhirnya enggak fokus Oke Ngambil SDM Misalnya pas lagi ada pesanan Akikah Kok kayaknya enggak ada orang nih Yaudah deh saya ngambil yang warung Betul Warungnya tutup Iya betul Ada pelanggan mau datang kecewa loh Kok tutup Akhirnya Akikahnya tidak fokus Rumah makannya juga enggak fokus Rumah makannya enggak fokus Sampai ikut karkas Nyuplai ke restoran-restoran Telat apa segala macam Oke Ternyata dampaknya jadi banyak ya Karena tidak ke fokus itu Nah ini teman-teman semuanya ya Kadang-kadang teman-teman UKM tuh berpikir Kalau saya bisa segala-galanya Itu konsumen suka Kemudian itu Kayaknya jualan lebih banyak Kemudian profit lebih besar Tapi ternyata halusinasi aja Halusinasi Sangat Terus akhirnya Kita putuskan satu persatu itu kita tutup Waktu warung sate itu kita tutup Enggak berat memutuskan untuk tutup Berat banget Berat banget Karena perhitungannya Loh bagaimana ini Ini yang banyak aja Kita enggak profit Profitnya enggak bagus gitu loh Oke Apalagi Punya banyak bisnisnya enggak profit gitu Atau profitnya kecil Apalagi mau dipotong Iya seperti itu Oke Kenapa tetap yakin Bang Fahmi Tetap Oke deh tetap ini harusnya tutup Apa yang membuat Ente tetap yakin ini harus ditutup Karena pernah juga bertanya Sama seorang pengusaha lah waktu itu Kata dia Lu kebanyakan bisnis Dia bilang Fokus dulu satu Nanti kalau misalnya ini udah jalan Baru buka lagi yang lain Bener tuh Nah akhirnya Coba deh Cuma deg-degan nih Iya kan Itu posisi masih punya orang tua atau udah punya ente Warung sate nya punya nih Punya ente Kalau untuk usaha di domba nya Di kambing nya itu punya orang tua Punya orang tua Akhirnya kita coba nih tutup Satu-satu Wah itu Apa dulu yang ditutup? Yang hari dialog Dialognya itu agak Agak separoh ribut Dialog yang memanas Iya Karena kan Lu hidup dari sini gitu loh Seumur-umur ini kan semuanya dari ini gitu Akhirnya kan Wah bagaimana nih Warung sate nya dulu ditutup Pelan-pelan Warung sate tutup Kita fokus di Akikah Tapi untuk karkas kita masih Dan domba hidup Kita masih layanin Makin lama Makin lama Terusnya akhirnya kan Keuntungannya ada Ada bukti Waktu Anda Waktu ente tutup Warung sate Warung sate ya Rumah makan Dan kemudian kembali Memfokuskan untuk Domba Apa namanya Ke Daging Akikah Plus karkas Mulai Naik gak tuh Omset Mulai naik Mulai naik Mulai naik Dan terusnya akhirnya kan kita pertimbangkan Dari catatan keuangan itu Karkas itu Untungnya sekian Oke Akikah itu sekian Karena kan Akikah itu kita terimanya matang Pasti dong beda dong Sama harga karkas Ada proses lain lah ya Seperti itu Akhirnya Nih Kasih tunjuk ke abah Bah nih bah Keuntungannya beda Karena kan di karkas itu Ya hampir Satu banding lima Seperti itu Akhirnya udah Kita stop Oh berarti karkasnya juga ikut di stop Karkas stop semua Fokus di Akikah Berarti setelah itu fokus di Akikah Ketika fokus di Akikah Tambah besar lagi gak tuh 300% 300% Menarik 3 bulan pertama Masya Allah Menarik nih Itu teman-teman ya pelajarannya Bahwa kalau ketika kita fokus Maka Energi kita Pikiran kita Juga terfokus disitu Hasilnya juga Bisnis itu juga Sangat luar biasa Luar biasa tumbuhnya ya Betul Oke Jadi UKM-UKM yang Masih kesana kesini itu bisnisnya Dan berharap untuk bisa tumbuh bersama Sedangkan yang berpikir masih satu orang Iya Itu Menumpuk masalah di masa depan aja Bener ya Iya Cuma halusinasi aja Bisnis banyak Untung banyak Seperti itu Bisnis banyak gak apa-apa Asal CEO-nya sendiri-sendiri Betul Betul Terima kasih.